Pemirsa selama pandemi COVID-19 melanda, dunia pendidikan melaksanakan pembelajaran secara online atau daring. Banyak siswa merasakan kebosanan dan orang tua juga kebingungan memilih antara bekerja atau membantu putra-putrinya belajar. Siswa dan orang tua menyambut baik digelarnya kembali pembelajaran tatap muka, meskipun secara terbatas. Di tengah terus melandainya kasus COVID-19, pemerintah memberikan izin menggelar pembelajaran tatap muka terbatas. Tentunya disertai penerapan prokes secara ketat. Pihak sekolah harus benar-benar menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk prokes, mulai dari pengecekan suhu tubuh, sarana cuci tangan, pengawasan agar selalu memakai masker, dan tidak berkerumun dengan membatasi jumlah siswa di kelas. Bagi tingkat TK dan SD, orang tua harus selalu antarjemput anaknya dan memastikan sesuai dengan standar prokes. Salah satu orang tua siswa Putu Gede Sunarte mengatakan selama ini anaknya belajar di rumah. Karena anaknya masih TK, ia mengaku kewalahan harus membagi waktu antara bekerja dan membantu anaknya belajar. Pihaknya merasa bersyukur dengan digelarnya PTM dan sangat berterima kasih kepada pemerintah. Hal senada juga disampaikan Ibu Kesya. Dirinya mengizinkan anaknya mengikuti PTM ini karena penerapan prokes di sekolah dinilai sudah sesuai harapan. Anaknya pun merasa gembira karena bisa berinteraksi langsung dengan teman-temannya. Pihaknya juga merasa sangat terbantu dengan digelarnya PTM ini. Karena selama ini anak-anak kan secara otomatis belajar di rumah. Itu juga orang tua murid merasa pusik. Karena anak-anak di bawah umur itu sudah luar biasa nakalnya. Dengan adanya PTM, pelaksanaan pembelajaran tetap muka yang terbatas ini, saya bersyukur kepada pemerintah pusat dan Badung khususnya. Anak-anak merasa bahagia, senang, luar biasa. Karena gimana pertemuan tetap muka yang diadakan di Badung itu sudah sangat menunjang dan sangat membantu orang tua. Saya sebagai orang tua sangat bersemangat. Karena sudah hampir dua tahun anak-anak di sekolah, sekolahnya di rumah dari harapan. Yang sebagai orang tua berlanjut terus belajaran tetap mukanya. Dengan apa namanya, protokol kesehatannya tetap berjalan. Yang dipentingkan kan untuk anak-anak kesehatan anak. Itu yang ke depan. Terima kasih. Diharapkan kegiatan belajar tetap muka bisa berlanjut dengan tetap menerapkan prokes dengan ketat, sehingga bisa menjamin kesehatan anak-anak dari ancaman COVID-19. Ratna, Bali Tunggu.